Untuk kalian yang suka berpetualang dan ingin membebaskan diri dari rutinitas kehidupan sehari-hari, atau Anda hanya ingin sesuatu yang berbeda pada perjalanan Anda berikutnya, maka Anda harus mempertimbangkan pengalaman menginap yang mendebarkan dan mengesankan di salah satu hotel yang menarik perhatian dan tidak biasa ini. Mari kita simak 7 hotel unik dan menarik berikut ini. Tapi sebelum berlanjut jangan lupa subscribe dulu ya guys. Terletak di tebing pantai di Jeong Dong Jin, tujuan wisata yang dikenal memiliki pemandangan matahari terbit terbaik di Korea Selatan, Sun Cruise Resort adalah salah satu tujuan wisata terbesar di negara itu. Hotel ini adalah kapal pesiar yang dirancang khusus untuk di darat. Resort ini dibangun tinggi di tepi gunung, sehingga berjalan-jalan di dek matahari memungkinkan para tamu untuk merasa mereka berada di laut tanpa menderita mabuk perjalanan. Sun Cruise Resort memiliki 211 kamar, baik kondominium dan gaya hotel, restoran barat dan Korea, longil langit berputar, klub malam, karaoke, dan kolam air laut. Konrad Maldiv Pulau Rangali menyambut para tamu untuk menyelam dalam pengalaman yang luar biasa baik di atas maupun di bawah permukaan samudera India di villa hotel bawah air pertama di dunia, yang disebut Muraka. Villa ini memiliki desain dan teknologi modern, memberikan perjalanan yang benar-benar transformatif dan cocok untuk memukau para penjelajah paling canggih di seluruh dunia. Terletak lebih dari 16 kaki atau 5 meter di bawah permukaan laut di tengah samudera India dengan dinding kaca. Muraka adalah akuarium dua tingkat di mana Anda bisa tertidur dan terbangun di lengan karang yang bergoyang. Hotel berikutnya adalah Costa Verde di Costa Rica ini. Costa Verde terletak di tebing hutan hujan tropis yang terletak di antara tumbuhan hijau yang subur di Taman Nasional Manuel Antonio dan birunya samudera pasifik yang luar biasa. Resort ini adalah rumah bagi salah satu suite hotel paling tidak biasa di dunia, sebuah badan pesawat Boeing 727 yang telah diperbaharui atau direnovasi pada tahun 1965, yang dalam kehidupan sebelumnya diangkut pesawat-pesawat Global Trotters di South Africa Air dan Avianca Airlines. Suite dua kamar lengkap Boeing 727 yang didesain dengan sangat teliti, terperinci dan cermat ini, keluar dari kanopi hutan, memberikan Anda pandangan yang akan membuat Anda merasa seperti sedang terbang. Terletak di tepi Salar de Uyuni yang megah di Bolivia, hanya 25 km dari kota dengan nama yang sama, Anda akan menemukan Hotel Palacio de Sal. Hotel ini unik di kelasnya karena seluruhnya dibangun dengan garam dari dinding, lantai, langit-langit, furnitur, fatum dan semuanya. Hotel ini diciptakan pada tahun 1998 oleh inisiatif liar seorang lelaki Hidalgo, Juan Cuesada Falda, perintis di hotel garam di seluruh dunia. Dengan arsitektur sui generis yang unik, hotel ini menyediakan tempat bagi para pengunjung untuk menemukan keseimbangan dengan alam dan menikmati istirahat yang menyenangkan dan tak terlupakan. Ice Hotel adalah hotel pertama di dunia yang terbuat dari es dan salju. Didirikan pada tahun 1989, hotel ini terlahir kembali dalam gedok baru setiap musim dingin, di desa Swedia Jukas Jarvi, 200 km atau 125 mil utara lingkaran artik. Hotel ini memiliki sekitar 150 kamar hangat dan dingin. Dan yang paling menarik hotel ini memiliki dekorasi es dan tempat tidur yang terbuat dari es yang ditutupi dengan kulit rusa, Anda akan merasakan tidur seperti di kantung tidur termal. Hotel ini juga mencakup gereja es, bar es, studio pemahat es, dan aula pilar, di samping dua restoran berpemanas, Longe, empat ruang pertemuan, dan dua kamp hutan belantara. Dibangun sebagai garis pertahanan melawan serangan musuh di Solen dan Portsmouth, No Man's Fort adalah yang terbesar dari tiga benteng buatan manusia yang menajubkan. Dari kejauhan hotel ini mirip sekali dengan benteng pertahanan, dan saat kapal Anda bersandar itu artinya Anda siap untuk merasakan sensasi menginap di tengah lautan ini. Hotel ini pun memiliki helikopter pribadi untuk keperluan darurat. Menawarkan 22 kamar dan suite mewah, daya tarik nyata dari hotel yang luar biasa tetapi tidak biasa ini adalah sifat luas dan beragam dari fasilitas dan kegiatan yang ditawarkan. Dan terakhir adalah Marques de Riscal Hotel di Spanyol ini. Sejak diresmikan pada tahun 2006, Hotel Mahakarya yang diciptakan oleh Frank Gehry ini telah menjadi tempat peristirahatan mewah yang sangat diminati. Desain, seni, keahlian memasak anggur, dan lanskap subur semuanya bergabung untuk menciptakan kunjungan yang tak terlupakan di antara kota-kota abad pertengahan di El Chiego. Interior hotel yang mewah memiliki cap desain Gehry yang tidak salah lagi. Dinding miring, jendela zigzag, langit-langit setinggi katedral dan sejumlah detail dipesan lebih dahulu menciptakan kesan akomodasi sebagai karya seni di 43 kamar dan suite. Nah itulah 7 hotel unik versi admin. Apakah Anda tertarik untuk merasakan sensasi menginap di salah satu hotel yang unik ini? Jangan lupa jadwalkan tanggal liburan kalian setelah pandemi berakhir ya guys. Terima kasih telah menonton!